Nah, jadi kesimpulannya, OC layer itu, pertama, wajib ada medium. Mediumnya mau pakai laut, udara, kalau mau pakai udara, pasti data linknya salah. Nah, sudah tahu kendaraan sama mediumnya apa, yang ketiga apa? Alamatnya, dari mana mau ke mana? Internet. Kalau sudah tahu dari mana mau ke mana alamatnya, keempat, mau pakai TIKI, JME, atau JASTIP, mau pakai yang reliable atau yang best effort. Masing-masing ada plus minus. Mau pakai yang reliable, kita bisa track nomor resinya, TCP, gitu kan, atau mau pakai JASTIP, lebih cepat. Birokrasi dan lain-lain itu di-skip, gitu, banyak bisa di-skip. Tapi, ya, tidak reliable, kita harus nelpon sendiri orang JASTIP-nya, sudah sampai mana. Nah, kalau sudah di transportnya, baru ke lima, sesi. Kirimnya mau pagi, siang, sore, malam, ya, kalau pagi macet. Nah, kalau di Windows, hanya boleh mengizinkan satu sesi secara bersamaan. Ada orang lain yang mau masuk, yang lama ketat. Ya, jadi, seberapa banyak sesi secara bersamaan bisa ditampung dalam jaringan. Nah, kalau sesi ini sudah oke, pastikan apa yang kita bisa kirim, apa yang kita kirim itu kebaca. PDF, DOCX, soalnya HTML, ya. Itu adalah bagian dari layer presentasi. Nah, paling atas adalah presentasi ini bisa dibaca pakai aplikasi apa. Nah, itu nanti disederhanakan di TCP IP. Kalau sudah pakai mobil, pasti jalur darat. Link, network, ya, disebutnya internet network, nggak ada perubahan. Transport, ya, ada TCP UDP, ada yang reliable, ada yang base effort. Sesi, presentasi, aplikasi. Jadi, satu, aplikasi. Kalau sudah install Adobe Reader, ya, ya, aplikasinya Adobe Reader, dia yang baca presentasi, sesinya juga yang ngatur Adobe Reader. Terima kasih telah menonton!